Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Sekarang Udah di hari Jumat lagi Tak terasa waktu cepat berlalu Semoga kalian tetap memberikan Kesehatan, kelancaran Dalam segala hal aktivitas Oke Topik kali ini kita Coba ngoprek-ngoprek Windows 10 lagi Dan temanya adalah Gimana caranya mematikan Firewall di Windows 10 Sebelum kita Meluncur ke TKP Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Di pencet aja tombol subscribe Merahnya dan aktifkan loncengnya Agar bisa mendapat Update-update informasi Video-video terbaru Oke langsung aja ya Sebelumnya harus dipahami Dipahami dulu Kenapa Windows membuat fitur firewall ya Sebelum kita Sebelum Ya sebelum saya menunjukkan caranya Gimana mematikan Itu hanya sebuah Lokasi di tempat Si itu Si firewallnya Tapi yang harus dipahami adalah Kenapa firewall itu ada Di Windows 10 Oke dipahami dulu Konsepsi Fitur si firewallnya Buat apa Baru nanti Kalian bisa tentukan Mau dimatikan Atau tidak Ya sesuai Kebutuhan masing-masing Kalau cuman Menunjukkan lokasi Gimana caranya Mematikan Itu sangat mudah sekali Yang lebih penting adalah Kita Seenggaknya Mengetahui Apa fungsinya Si fitur itu Dibuat oleh Windows Oke Si Firewall Sendiri Lokasinya bisa Lokasi cepatnya Bisa kita klik ini Dan klik Network and Internet Setting Nah sudah Kelihatan Ada menu Firewall Di sini Di paling bawah Di bawah Maksudnya Bukan di paling bawah Bisa di klik Nah Di sini ada Beberapa Apa namanya Pilihan menu Firewall sendiri Gambaran Gampangnya Sebagai Satpam Yang menjaga Arus Keluar Masuknya Akses kita Ke internet Jadi Dengan Secara Langsung Kalau kita Mematikan Firewall Berarti Kita Mematikan Kerja Si satpamnya Itu ya Otomatis Kita memphk Si satpamnya Supaya tidak Bekerja lagi Di tempat kita Dan Tempat kita Tidak ada Yang jagain Itu Konsep Sederhananya Adanya Firewall Atau Satpam Jaringan Nah Si satpam Jaringan Itu Ada Tiga Yang menjaga Ada di Domain Ada di Private Dan ada Di Public Tergantung Kita butuh Satpam Atau enggak Misalkan Di domain Network Apa Mau dijaga Sama si satpam Nih Domain Network Adalah Apa Namanya Workplace Jaringan Di tempat Kerja Misalkan Yang kita Join Di dalamnya Misalkan Kita Tidak perlu Satpam Orang Sudah Saring Percaya Di tempat Kerja Boleh Misalkan Ini Dimatikan Di Off Seperti Itu Nanti Akan Ada Jendela Dari Window Windows Security Windows Satpam Apa Mau Mengizinkan Untuk Ini Untuk Dimatikan Bila Kita Saya Sudah Enggak Perlu Satpam Di Domain Network Tinggal Diketik Ketik Yes Langsung Satpam Langsung Di PHK Langsung Keluar Nah Seperti Itu Juga Berlaku Di Perekod Network Di Jaringan Pribadi Ini Misalkan Kita Ada Di rumah Atau Lingkungan Kecil Yang Kita Sama Sama Tahu Anggota Anggota Keluarga Di rumah Itu Dan Percaya Untuk Tidak Dijaga Sama Si Window Dependernya Sama Si Satpam Ya Yaudah Si Bang Satpam Bang Satpam Misalkan Gak Usah Dijaga Deh Jaringannya Saya Tahu Aman Gak Bakal Ada Maling Misalkan Gitu Maling Dalam Artian Disini Bisa Digambarkan Hacker Atau Apapun Yang Merugikan Jaringan Kita Nah Bisa Kita Matikan Aja Atau Si Pasat Pum Di PHK Gak Usah Dijagain Biarin Pasat Pum Kita Klik Off Aja Sisa Otomatis Si Security Si Pasat Pum Keluar Udah Nggak Kerja Di rumah Udah Ngekerja Di rumah Kita Lagi Di Private Network Jaringan Rumah Nah Yang Terakhir Ini Yang Paling Utama Ini Public Network Ini Yang Paling Utama Yang Kita Butuh Pemikiran Yang Lebih Pemikiran Yang Lebih Serius Apa Mau Dijaga Apa Nggak Si Public Network Soalnya Public Network Itu Udah Jaringan Ke Internet Secara Luas Kita Bisa Berhubungan Dengan Siapa Aja Nah Disini Sangat Penting Untuk Memutuskan Apa Mau Di On Apa Di Off Kan Si Jaringannya Si Penjaganya Si Satpam Ya Misalkan Kalian Takut Ada Hacker Masuk Atau Ada Situs Situs Yang Mencoba Membobol Akun Akun Kita Ya Kalian Sebaiknya Di On Aja Meskipun Mungkin Agak Ribet Banyak Notifikasi Dan Lain Lain Sebagainya Tapi Bila Kalian Merasa Ada Kebutuhan Yang Gak Usah Dijaga Ini Ya Itu Tergantung Kalian Sendiri Ya Untuk Men-off Kannya Ya Tinggal Dikelik Aja Off Nanti Dia Akan Nanya Apakah Mau Di Off Kank Klik Yes Kalau Iya Dan Udah Selesai Seperti Itu Otomatis Si Firewall Udah Kedalam Kedalam Oke Gitu Aja Caranya Apa Namanya Mematikan Firewall Network Protection Di Windows 10 Sekali Lagi Kalau Saya Cuman Menunjukkan Lokasi Gimana Caranya Mematikannya Doang Itu Sangat Mudah Tapi Saya Pengen Kalian Teman Teman Memahami Dulu Fungsinya Fitur Fitur Di Windows 10 Itu Sebelum Memutuskan Untuk Mematikan Atau Menghidupkan Suatu Fitur Oke Terima kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh